Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Birahmatika ya Ar-Rahmanirrohim Amin Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 6 Ayo berwudhu Submateri Tata cara berwudhu Anak-anak, wudhu artinya adalah bersuci dengan air Wudhu merupakan salah satu syarat sah dalam sholat Dengan berwudhu, kita akan menjadi suci dari hadas kecil Nah, anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang syarat wudhu Nah, syarat wudhu itu jumlahnya ada 5 Yang pertama adalah beragama Islam Ya, jadi kalau selain Islam, kalau berwudhu maka wudhunya tidak sah Karena tidak memenuhi syarat, yaitu beragama Islam Yang kedua, mumayis Mumayis itu artinya adalah orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah Biasanya, anak mumayis itu umurnya adalah sekitar 6 tahun atau kelas 1 SD ya Jadi, kalau ada anak umur 3 tahun berwudhu, meskipun beragama Islam Maka, wudhunya tersebut tidak sah Karena tidak memenuhi syarat yang berupa mumayis Kemudian, yang ketiga adalah tidak berhadas besar Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan Nah, jadi wudhu itu harus menggunakan air suci dan mensucikan Contohnya seperti apa? Nah, itu baru bisa untuk berwudhu Kalau misalkan berwudhu dengan air yang suci saja Tidak mensucikan, maka wudhunya tidak sah Contohnya seperti apa? Air kelapa Air kelapa itu suci, namun tidak mensucikan Jadi, tidak bisa dibuat untuk berwudhu Apalagi contohnya Air teh Air teh itu suci, namun tidak mensucikan Jadi, tidak boleh dibuat berwudhu Yang kelima Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit Jadi, kulitnya ini yang menjadi anggota wudhu Itu tidak tertutup sesuatu Seperti apa? Stiker Nah, kalau ada stikernya di tangannya Kalau berwudhu, maka tidak sah Karena airnya itu tidak sampai ke kulit Karena terhalang oleh stiker tersebut Nah, itulah syarat-syarat wudhu Ada lima ya, tadi yang pertama Beragama Islam Mumayis Tidak berhadas besar Menggunakan air suci dan mensucikan Yang terakhir, tidak ada yang menghalangi Sampainya air ke kulit Nah, itulah syarat-syarat berwudhu Nah, sekarang kita akan membahas tentang rukun wudhu Anak-anak, rukun wudhu itu jumlahnya ada enam Yang pertama, niat Bagaimana niatnya? Ada yang bisa? Ya, niatnya adalah Nawaitul wudhu'ah lirof'il hadasil as'ghori fargolillahi ta'ala Kemudian yang kedua adalah membasuh muka Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku Yang keempat, mengusap sebagian kepala Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki Yang keenam, mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib Jadi, tidak boleh dibolak-balik Membasuh wajahnya diakhirkan Itu tidak sah ya Jadi, sesuai dengan urutan rukun wudhu tersebut Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang Sunnah-sunnah wudhu Apa itu sunnah, anak-anak? Sunnah itu, kalau kita kerjakan Maka kita akan mendapatkan pahala Kalau kita tinggalkan, maka wudhunya tidak batal Tetap sah Yang pertama adalah membaca basmala pada permulaan wudhu Belum wudhu, kita membaca basmala dulu Bismillahirrohmanirrohim Kemudian yang ketiga, menggosok gigi Atau siwak, atau siwak anak-anak Siwak ya, atau menggosok gigi Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan Yang keempat, berkumur dan membersihkan hidung Ya, berkumur-kumur dulu Yang kelima, mengusap seluruh kepala Dan mengusap kedua telinga Jadi, mengusap kedua telinga itu adalah sunnah Yang keenam, mendahulukan anggota wudhu Yang kanan daripada yang kiri Yang ketujuh, membaca doa selesai wudhu Doanya seperti ini Ashadu'ala ilaha illawahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu'ana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina Wa ja'alni minal mutatohhirin Wa ja'alni min ibadika sholihin Nah, itulah sunnah-sunnah wudhu Yang terakhir, kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu Yang pertama adalah buang angin atau kentut Kalau kentut, maka wudhu kita menjadi batal Yang kedua, buang air kecil Yang ketiga, buang air besar Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan Menyentuh kemaluan ya Baik yang depan maupun yang belakang dengan telapak tangan Yang kelima, tidur Yang keenam, hilang akal karena mabuk atau gila Nah, anak-anak Alhamdulillahirrabbilalamin Pembelajaran kita sudah selesai Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini Bisa bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita tutup pembelajaran kali ini Dengan membaca doa dan penutup majelis Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax